Donasi dakwah you feed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai tata cara sholat la'il. Kemudian beliau menjelaskan, Hadis ini bersifat umum mencangkup sholat malam yang dikerjakan di luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Nabi SAW menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat malam untuk dikerjakan dua rokaat-dua rokaat. Dan beliau tidak menyebutkan batasan jumlah rokaatnya, beliau hanya memberi batasan, Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah satu rokaat untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya. Seandainya sholat malam itu ada batasannya, tentu Nabi SAW akan menjelaskannya. Ibn Abdilbar, salah satu ulama Malikiyah mengatakan, Bahwa sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rokaat tertentu. Sholat malam adalah sholat sunnah, amal soleh, dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakannya dengan jumlah rokaat sedikit, Dan siapa yang mau bisa mengerjakannya dengan banyak rokaat. Atamhid syarah muwatta. Tidak lebih dari 13 rokaat. Aisyah pernah ditanya oleh murid-muridnya tentang bagaimana cara Nabi SAW sholat malam. Jawab Aisyah RA, Beliau tidak pernah menambahi lebih dari 11 rokaat, Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis Riwayat Bukhari Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW melakukan sholat malam sebanyak 13 rokaat. Hadis Riwayat Abu Daud Para ulama memahami, Hadis ini bukanlah pembatasan, Karena Nabi SAW tidak pernah melarang lebih dari 13. Yang diceritakan Aisyah RA adalah kebiasaan jumlah rokaat sholat layl Yang dikerjakan Nabi SAW. Syekhul Islam Ibn Taymiyah RA mengatakan, Bahwa sholat malam di bulan Ramadan Tidaklah dibatasi oleh Nabi SAW dengan bilangan tertentu. Namun, yang dilakukan Nabi SAW adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadan Atau bulan lainnya lebih dari 13 rokaat. Akan tetapi beliau memperpanjang rokaatnya. Barang siapa yang mengira bahwa sholat malam di bulan Ramadan Memiliki bilangan rokaat tertentu yang ditetapkan oleh Nabi SAW Tidak boleh ditambahi atau dikurangi dari jumlah rokaat yang beliau lakukan Sungguh dia telah keliru. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dulu ada yang sholat tarawih 40 rokaat dan witir dengan 3 rokaat. Ada juga yang tarawih 36 rokaat dan witir dengan 3 rokaat. Semuanya dibolehkan. Yang lebih afdol 11 atau 23, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, Tadkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Kaab sebagai imam, Dia melakukan sholat sebanyak 20 rokaat, Kemudian melaksanakan witir sebanyak 3 rokaat. Namun ketika itu, Bacaan setiap rokaat lebih ringan dengan diganti rokaat yang ditambahkan. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum Daripada melakukan satu rokaat dengan bacaan yang begitu panjang. Majemuk Al-Fatawa Praktek di atas menunjukkan bahwa jumlah Bukan acuan utama penilaian. Karena ini kembali kepada mana yang lebih berkualitas. Allah SWT berfirman, Yang artinya, Dialah yang menjadikan mati dan hidup. Supaya dia menguji kamu, Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk, Ayat 2 Salah satu di antara faktor yang menentukan kualitas adalah kekhusuan. Dan salah satu faktornya adalah kondisi makmum. Karena itu, Syekhul Islam menyimpulkan Yang paling afdol adalah menyesuaikan kondisi makmum. Beliau mengatakan, Yang paling afdol berbeda-beda sesuai kondisi orang yang sholat. Jika mereka bisa diajak berdiri lama, Maka tarawih dengan 10 rokaat dan 3 rokaat setelahnya lebih bagus. Seperti yang dilakukan sendiri oleh Nabi SAW Ketika di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Namun jika mereka tidak kuat berdiri lama, Tarawih 20 rokaat lebih afdol. Majumu' al-Fatawa Sayangnya, Banyak praktek yang kurang maksimal di tempat kita. Sebagian masjid yang tarawih 23 rokaat Sangat tidak tumak ninah. Bahkan ada yang selesainya kurang dari setengah jam. Sementara mereka yang sholat 11 rokaat Selesai selama setengah jam. Masalah jumlah, Jangan sampai mengorbankan kualitas. Karena tumak ninah bagian dari rukun sholat. Demikian, Allahu'a'lam. Terima kasih.